apabila kita putar rodanya seperti ini dia akan berbunyi kasar ya ini terindikasi itu di suara bering di dalam paksi video Oke langsung kita bongkar-bongkar saja ini paksi video-video nya selamat menikmati kita cek nih bearing yang dipaksiviti ini masih bagus ini putarannya masih lancar ini kalau kita putar rodanya seperti ini suaranya kasar ya ada di dalam sini kopling gada kita lepas saja ini kopling gandanya kita putar ya rodanya tanpa kopling ganda apakah masih halus nah kalau diputar ini halus ya berarti ini indikasinya ada di bearing bagian sini nah ini bearing pulley ya ada dua buah bearing ini putarannya sudah seret kasar kalau kita pasang yang seperti ini dia tidak terlalu bunyi ya karena belum ada beban dari bug CVT nah coba kita pasang ini bugnya seperti ini tanpa pulley ya nah ini untuk mengecek baklaher yang ada di bagian bug ini juga masih halus nah ini berarti bearingnya masih bagus ya yang ada di bug dan di kopling ganda ini di dalam yang dua biji nah ini udah agak seret putarannya ya oke kita akan langsung saja bongkar oke kita sudah bongkar ya di sini ada dua buah bearing ya yang di dalam dua buah lahar yang satu lahar biasa ini dan yang belakang ini lahar bambu ya ini kalau kita ganti belinya satu set untuk melepasnya cukup mudah kita gunakan as kecil seperti ini nah kita ketok dari arah depan ya kita buka yang bearing bambunya dulu oke cukup mudah ya ini sudah terlepas bearing bambunya dan ini untuk bearing yang biasa nih di dalam ada pengancingnya ada sir klipnya kita lepas dulu sir klipnya nah ya kancingannya sudah terlepas kita tinggal ketok ke arah belakang ya seperti ini oke ini juga sudah bisa keluar semua kita ganti baru satu set ini dari aspira ya nah ini cukup bagus barangnya kita pasang dulu bearing yang biasa ini ya nanti bearing bambunya yang belakang kita cari as yang diameternya hampir sama ya ataupun sama dengan bearing kita pakai kunci T14 ini diameternya hampir sama ya jangan sampai mengenai bagian tengah jadi untuk memasang bearing harus menggunakan ini ya yang kita pukul bagian diameter luarnya ini kurang masuk sedikit kita ketok bagian sisi yang bersentuhan ya dengan ini pulih jangan di bagian tengah nanti dia rusak kita rapatkan sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati udah mentok ya tinggal kita cek ini putarannya jangan sampai kasar akibat pemasangan yang salah juga ini bearing biasanya langsung rusak ya Nah kita betulkan dulu ini sirkulitnya kita pasang lagi hai hai untuk pemasangan bearing bambunya cukup mudah tinggal kita ketok pelan-pelan saja seperti ini kalau yang punya alat press bisa dipress ya Nah kita peper belan-belan kanan kiri seperti ini sampai rata di permukaan ini bulinya Oke setelah rata tinggal kita kasih gris ya kasih gris yang bagus supaya awet hai 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 happy hai Ayo kita cek juga ini Chris yang ada di dalam selainnya ya di dalam sini di dalam sorong sini selainnya ada Chris juga kita cek Apakah Chris nya masih banyak nanti kita buka ini sorongnya Apakah Chris nya masih banyak ternyata masih banyak ya tinggal kita tambahin sedikit Oke tinggal kita raket kembali nanti kita pasang ini murnya Sampai jumpa setelah selesai perakitan ya jangan lupa kita bersihkan dengan kena kotoran Chris atau oli ya diselip Nah kita bersihkan dengan kartu konek disini supaya tidak sudah selesai nanti awal pemasangan Oke benar-benar bebas dari oli kemuk apapun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita tinggal coba putar rodanya sudah tidak ada suara kasar ya berarti masalah memang ada di bearing buli belakang atau boring kopling ganda terima kasih Assalamualaikum Wr Wb